Satu persatu sopir truk ekspedisi ini menjalani tes urin dadakan yang dilakukan BNN Kakolaka, Sulawesi, Tenggara, Kamis Pagi. Dua sopir HR dan BH dibawa petugas BNN karena positif mengkonsumsi sabu-sabu. Kedua sopir truk tersebut akan menjalani asesmen medis dan hukum jika terbukti akan menjalani rehabilitasi. Dari 24 tersebut ada dua pecandu narkoba yang kami duga telah menyalahgunakan narkotika, golongan satu yaitu sabu, mereka berasal di luar Kabupaten Kulakaya yaitu di daerah Sulawesi Selatan. Justru ini yang sangat memprihatinkan dua orang tersebut, meskipun bukan karyawan perusahaan tersebut, tetapi membawa barang atau kiriman, barang kiriman yang diantarkan dari Kulaka ke Sulawesi Selatan dan sebaliknya dari Sulawesi Selatan ke Kulaka. Dua orang tersebut merupakan supir, supir ekspedisi. Tes urin mendadak ini merupakan deteksi dini peredaran kelab narkotika di lingkungan masyarakat dan swasta. Dekri Adria dimelaporkan dari Kulaka